Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Malam ini malam minggu Malam yang penuh dengan kegembiraan Di hari-hari yang normal Sudah barang tentu Sebagian orang memanfaatkannya untuk Bersantai ria di tempat-tempat umum Di tempat-tempat keramaian Bersama dengan banyak orang Namun karena situasi pandemi COVID-19 Membuat kita harus selalu berada di rumah Beberapa waktu yang lalu Saya sempat berbincang Dengan seorang kawan Mengenai nilai budaya dan sejarah Bagaimana pertautan antara keduanya Apakah keduanya nilai budaya dan sejarah Itu merupakan satu Yang terpisah antara satu dengan yang lain Ataukah sebetulnya dalam perjalanan kehidupan umat manusia Keduanya saling mempengaruhi Bicara soal nilai Itu sering dikaitkan dengan Sesuatu yang punya Sesuatu yang punya Makna yang sangat berarti Atau juga dianggap sebagai nilai-nilai ideal dari kehidupan satu komunitas budaya Untuk melihat Bagaimana Pertautan antara nilai budaya dan sejarah Saya ingin mengajak Teman-teman semua Yang mengikuti Video ini Untuk membaca Atau membuat semacam refleksi Pada dua karya sejarah Yang pertama Karya yang ditulis oleh sejarawan kita Anhar Gonggong Dokter Anhar Gonggong Yang menulis disertasi di Universitas Indonesia Pada Tahun 1990 Kalau tidak salah Tentang Abdul Kaharmu Zakar Dari Patriot Hingga Pemberontak Lalu Karya yang kedua Ini ditulis oleh Leonard Andaya Judulnya Warisan Arung Palaka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 Dua karya ini Kalau kita baca secara seksama Sebetulnya punya Apa Kemiripan Dalam Acuan Untuk Menjelaskan Satu peristiwa besar Di zaman masing-masing Kalau Leonard Andaya Mencoba Mengkaji Satu peristiwa besar Yang terjadi Pada abad Ke-17 1666 Sampai dengan 1669 Yang dalam sejarah kita Kenal dengan Nama Perang Makassar Yang melibatkan Salah satu aktornya Adalah Arung Palaka Salah seorang raja Dari Bone Buku ini menarik Karena Secara Gamblang Dan mudah Dapat kita Ambil Pelajaran dari Cara kerja Leonard Andaya ini Di dalam menjelaskan Peristiwa Perang Makassar Ini Satu peristiwa Yang menggembarkan Puncak persaingan Antara Kelompok Antara Kerajaan Yang mencoba Untuk Tampil menjadi Yang Lebih unggul Kalau menggunakan Istilah Profesor Matulada Upaya mencapai Keunggulan Jalan Untuk menjadi Yang lebih Kuat Yang terunggul Dalam sejarah Sulawesi Selatan Di abad ke-17 Nah peristiwa ini Tentu Punya banyak Pengaruh Bagi kehidupan Masyarakat di Sulawesi Selatan Dan juga Masyarakat lain Di luar Sulawesi Selatan Karena akibat Peristiwa ini Antara lain adalah Pengusian secara besar-besaran Meninggalkan Sulawesi Selatan Itu tidak hanya Mempengaruhi Jalan sejarah Sulawesi Selatan Tetapi juga Jalan sejarah Di daerah-daerah Di luar Sulawesi Selatan Yang menjadi Daerah Apa Tujuan Dari para migran Dari Sulawesi Selatan Pasca peristiwa ini Leonard Andaya Di dalam menjelaskan Faktor-faktor kondisional Terjadinya perang Antara lain Menggunakan Alat Analisa Dengan memperhatikan Pada aspek Nilai budaya Yang hidup Di dalam Kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan Yang kita sebut Dengan Nilai Siri Napace Soal harga diri Sebetulnya Membicarakan Nilai Siri Di dalam Kajian-kajian Budaya Kajian-kajian Antropologi Itu sudah cukup banyak Dan hampir Kajian ilmu itu Selalu dikaitkan Dengan Nilai-nilai Yang dianut Oleh masyarakat Namun Bila nilai itu Dikaitkan dengan Atau dipelajari Dari Sudut sejarah Maka nilai itu Harus dapat Diuji Atau dapat Dapat kita Lihat Wujudnya Melalui Suatu Peristiwa Atau dengan Kata lain Nilai itu Menjadi Faktor Penyebab Lahirnya Suatu Peristiwa Peristiwa Perang Makassar Sebagaimana Disebutkan oleh Andaya Di dalam Karyanya Ini Adalah Salah satu Bagian dari Upaya Untuk Memulihkan Harga Diri Menjaga Mertabat Satu Kelompok Atas Dominasi Kelompok Lain Nilai Budaya Ini Yang kita Sebut Siri Menjadi Salah satu Faktor Yang Menggerakkan Satu Kelompok Yang Merasa Bagian dari Kelompok Yang Menggunakan Atau Yang Mengamalkan Prinsip Nilai Budaya Siri Itu Di dalam Kehidupan Mereka Sehingga Terpanggil Untuk Bersama Merelakan Harta Dan Juga Nyawanya Demi Untuk Membela Harga Diri Atau Kehormatan Dari Kelompok Itu Itulah Yang Saya Tangkap Dari Karya Ini Warisan Arum Belaka Karangan Andaya Jadi Kalau Siri Sebagai Sebuah Nilai Budaya Yang Hidup Di Dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Makassar Dan Juga Mandar Dibicarakan Di Dalam Tetara Nilai Saja Maka Itu Sebetulnya Ada Di Dalam Ranah Kajian Budaya Nilai Budaya Atau Antropologi Tetapi Ketika Nilai Itu Kemudian Kita Pahami Dan Menjadi Faktor Yang Menggerakkan Lahirnya Satu Peristiwa Maka Pada Saat Itulah Nilai Budaya Itu Penting Di Dalam Kajian Sejarah Atau Bila Satu Peristiwa Terjadi Yang Para Pelakunya Terilhami Dan Menggunakan Nilai Budaya Untuk Melakukan Satu Gerakan Maka Nilai Budaya Itu Menjadi Penting Di Dalam Penelitian Sejarah Artinya Apa Apapun Nilai Nilai Yang Dianat Oleh Satu Kelompok Masyarakat Kalau Kita Mendekatinya Dengan Kajian Sejarah Sejauh Itu Tidak Mempengaruhi Lahirnya Satu Peristiwa Maka Itu Bukanlah Kajian Sejarah Lebih Tepatnya Kajian Budaya Atau Studi Antropologi Sebab Salah Satu Ciri Dari Kajian Sejarah Adalah Pada Peristiwa Tanpa Peristiwa Kita Sulit Mengukur Apa Yang Terjadi Pada Satu Masyarakat Nilai Budaya Yang Merentang Dalam Waktu Yang Cukup Lama Tanpa Pengaruh Terhadap Lahirnya Satu Peristiwa Maka Dia Hanyalah Sebuah Nilai Dan Dipelajari Dalam Kajian Nilai Budaya Atau Antropologi Kembali Ke soal Peristiwa Arupalaka Peristiwa Ini Jelas Menunjukkan Bagaimana Arupalaka Menurut Atau Mengikuti Analisis Yang Dibuat Oleh Andaya Berupaya Untuk Memulihkan Harga Diri Keluarga Dan Kaumnya Atas Dominasi Kekuasaan Dari Kelompok Lain Kerajaan Kerajaan Lain Di bawah Pengaruh Utama Kerajaan Guadantalo Karena Ingin Memulihkan Harga Dirinya Ataupun Kaumnya Dengan Berlandas Pada Nilai Budaya Sirina Pace Maka Arupalaka Kemudian Melakukan Berbagai Hal Berbagai Langkah Untuk Mendapatkan Kekuatan Agar Dia Kelompoknya Punya Tambahan Energi Untuk Memperjuangkan Nilai Budaya Yang Dianggap Telah Apa Terpengaruh Atau Didominasi Oleh Kelompok Lain Maka Lahirlah Peristiwa Perang Makassar Nah Pilihan Arupalaka Misalnya Kemudian Ke Buton Lalu Mendapatkan Perlindungan Dari Penguasa Buton Pada Masa Itu Pilihan Arupalaka Kemudian Membangun Relasi Dengan Belanda VOC Dan Itu Memberikan Dia Kesempatan Untuk Mengaktualisasikan Dirinya Menunjukkan Kemampuannya Di dalam Percaturan Kekuasaan Di dalam Berbagai Peristiwa Perang Itu Semua Membuat Arupalaka Semakin Yakin Bahwa Dia Bisa Melakukan Sesuatu Dengan Apa Yang Dia Miliki Dan Dengan Nilai Budaya Yang Dianutnya Demi Untuk Menjaga Nilai Budayanya Dia Melakukan Itu Semua Dan Dengan Nilai Budaya Itu Juga Dia Berupaya Untuk Mendapatkan Para Pengikutnya Kita Heran Ketika Terjadi Perang Antara Pasukan Yang Dipimpin Oleh Karang Bontomarano Pengelima Perang Kerajaan Goa Di Perairan Buton Pada Akhir Bulan Desember 1666 Berhadapan Dengan Pasukan VOC Belanda Di bawah Pimpinan Kornelis Jandron Spellman Dan Di antara Kelompok Pasukan Spellman Itu Ada Arum Palaka Dan Pengikut Pengikutnya Dan Juga Ada Orang Ambon Yang dipimpin Oleh Kapten Yongker Apa Yang terjadi Dari Peristiwa Ini Dari Beberapa Kajian Misalnya Yang ditulis Oleh Abdul Rezaq Dan Patru Dalam Sejarah Goa Atau Juga Sejarah Buton Yang ditulis Oleh Profesor Santo Zudi Tampak Bahwa Ketika Perang Terjadi Melihat Kehadiran Arum Palaka Di antara Pasukan Belanda Kornelis Spellman Itu Membuat Orang Orang Yang Berlatar Budaya Sama Atau Orang Bugis Dari Pasukan Apa Arum Palaka Dari Pasukan Goa Kemudian Beralih Atau Memihak Kepada Apa Namanya Arum Palaka Peralihan Mereka Itu Sederhana Sebetulnya Kalau Mengikuti Penjelasan Dengan Melihat Unsur Budayanya Oleh Karena Mereka Melihat Di antara Pasukan Belanda Ada Arum Palaka Yang Notabene Adalah Orang Bugis Yang Memiliki Kesamaan Nilai Seperti Juga Orang Bugis Lainnya Yang Berada Di Dalam Kelompok Pasukan Makassar Di bawah Pimpinan Karaeng Bontomarano Itulah sebabnya Ketika Pihak Belanda Memenangkan Perang yang terjadi Di Perairan Buton Pada Awal Januari 1667 Maka Orang 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 Bugis Yang Ada Di Antara Pasukan Kerajaan Guatalo Kemudian Direkrut Atau Diajak Bergabung Oleh Arum Palaka Dan Menjadi Bagian Dari Pasukannya Berbeda Halnya Dengan Orang Orang Makassar Yang Lain Dan Juga Orang Mandar Yang Memang Punya Semangat Menjaga Oh Apa Kehormatan Dari Kerajaannya Guatalo Mereka Tetap Dengan Pendiriannya Yang Pada Akhirnya Mereka Harf Diasingkan Di Sebuah Pulau Di Buton Namanya Pulau Makassar Yang Sekarang Adalah Puma Pilihan Pasukan Goa Yang Berlatar Budaya Makassar Dan Orang Bugis Yang Ada Di Antara Pasukan Goya Kemudian Memiak Kepada Atau Ikut Kepada Rupa Laka Ini Menunjukkan Bahwa Faktor Nilai Budaya Itu Berpengaruh Terhadap Jalannya Peristiwa Sejarah Yang Terjadi Pada Masa Itu Tentu Berbagai Deretan Peristiwa Terjadi Menyertai Peristiwa Yang Kita Kenal Dengan Perang Makassar Dan Itu Semua Menunjukkan Bahwa Nilai Budaya Sirina Pace Harga 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 Diri Bagi Masyarakat Bugis Makassar Dan Mandar Itu Jelas Mempengaruhi Jalannya Peristiwa Besar Yang Kita Kenal Dengan Perang Makassar Setidaknya Itu Nampak Di Dalam Karya Leonard Andaya Warisan Arun Palaka Tentunya Ini Bukan Hanya Satu Contoh Saja Dari Peristiwa Perang Bagaimana Nilai Budaya Berpengaruh Terhadap Lahirnya Sebuah Peristiwa Bila Kita Membaca Karya Dari Anhar Gonggo Ini Merupakan Disertasi Sejarah Di Universitas Indonesia Anhar Gonggo Juga Mencoba Untuk Melihat Bagaimana Tampilnya Seorang Sosok Pejuang Dahulu Yang Dia Sebut Patriot Lalu Kemudian Menjadi Pemberontak Dia Adalah Abdul Kahar Muzakar Menarik Untuk Melihat Toko Ini Seseorang Yang Awalnya Betul-betul Berperan Di era Revolusi Dan Memperjuangkan Indonesia Lalu Kemudian Mengambil Bagian Dari Gerakan Daruk Islam Tentara Islam Indonesia Untuk Mendirikan Negara Islam Indonesia Yang Dilakukan Oleh Sekar Meri Dan Kerto Suwirio Di Jawa Barat Ini Bukan Satu Perubahan Sikap Secara Datar Tetapi Harus Dilihat Faktor-faktor Yang Telah Membuat Kahar Muzakar Itu Kemudian Mengubah Haluan Di dalam Perjuangannya Yang oleh Anhar Gonggong Menyebutnya Dari Patriot Kemudian Menjadi Pemberontak Nah Anhar Gonggong Pun Di dalam Karya ini Menggunakan Pendekatan Budaya Sirina Pace Untuk Menjelaskan Lahirnya Peristiwa Di Sulawesi Selatan Pada Tahun 1940-an Akhir Dan 1950-an Ketika Lahir Gerakan DITI Yang Bermula Dari KGSS Bagaimana Nilai Budaya Sirina Pace Ini Berpengaruh Pada Pilihan Seorang Tokoh Sejarah Abdul Kaharmuzakar Setelah Sekian Lama Kaharmuzakar Dan Kawan-kawannya Berjuang Di Tanah Jawa Dalam Era Revolusi Lalu Setelah Revolusi Berakhir Atau Akan Berakhir Mereka Kemudian Kembali Ke Sulawesi Selatan Seiring Dengan Penataan Organisasi Ketenteraan Nasional Pada Masa Itu Mereka pulang Dengan Harapan Kembali Ke Tanah Kelahirannya Sulawesi Selatan Pertama Untuk Membangun Daerahnya Semangat Juang Mereka Mengusir Penjajah Di Tanah Sebrang Terutama Di Jawa Ingin Mereka Tularkan Pada Kehidupan Masyarakat Sulawesi Selatan Agar Juga Menjadi Bagian Dari Semangat Negara Baru Indonesia Di Akhir Revolusi Dan Awal Pasca Revolusi Apa yang Terjadi Ketika mereka Kembali Di Sulawesi Selatan Ternyata Untuk Menjadi Tentara Profesional Itu Tidak Mudah Tidak Serta-merta Para Pejuang Yang Berperan Di Jawa Dalam Era Revolusi Ketika Kembali Ke Sulawesi Selatan Dan Seiring Penataan Organisasi Ketenteraan Lalu Mereka Kemudian Bisa Menjadi Anggota TNI Atau APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Pada masa Itu Harapan Mereka Seperti Itu Demikian Juga Harapan Kahar Musakar Sebagai Pemimpin Dari Para Pejuang Gerilyawan Dari Sulawesi Di Tanah Jawa Ternyata Mereka Setelah Tiba Di Sulawesi Selatan Dan Mempersiapkan Segala Sesuatunya Untuk Menyambut Penataan Organisasi Ketenteraan Itu Banyak Dari Mereka Teman-teman Seperjuangannya Kahar Tidak Dapat Menjadi Anggota Tentara Nasional Atau APRIS Pada masa Itu Oleh Karena Organisasi Ketenteraan Ini Mempunyai Standar Karena Ini Dibuat Secara Profesional Sehingga Proses Perkutuan Anggotanya Pun Harus Melewati Cara-cara Yang Profesional Dengan Standar-standar Yang Sudah Ditetapkan Di antara Banyak Standar Yang Diajukan Adalah Pertama Bahwa Calon Anggota Tentara Pada Masa Itu Harus Sehat Fisik Harus Punya Pendidikan Formal Dua Hal Yang Menjadi Kendala Bagi Sebagian Rekan 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 Sperjuangan Kahar Ketika Terjadi Rekan Spertantaraan Pasalnya Di masa Perjuangan Tidak sedikit Dari mereka Kemudian Mengalami Kondisi Tubuh Yang Cacat Akibat Perang Yang Kedua Oleh Karena Mereka Hidup Di Masa Perang Maka Kesempatan Untuk Mengikuti Pendidikan Tinggi Mohon Maaf Maksudnya Pendidikan Formal Itu Juga Tidak Mereka Peroleh Kesempatan Secara Lebih Luas Sehingga Banyak Dari Mereka Tidak Memiliki Pendidikan Formal Yang Cukup Yang Pada Akhirnya Antara Lain Karena Dua Faktor Itu Banyak Dari Rekan Rekan Seperjuangan Kah Tidak Bisa Masuk Menjadi Tentara Nasional Pada Akhirnya Mereka Keciwa Merasa Bahwa Pengorbanan Mereka Untuk Republik Yang Mereka Perjuangkan Sebelum Proses Penataan Ketentaraan Ini Itu Tidak Dihargai Oleh Pemerintah Pada Masa Itu Sehingga Mereka Kemudian Mengorganisasikan Diri Dalam Kesatuan Kesatuan Dan Kemudian Bergeria Meninggalkan Kota Sebagai Satu Bentuk Sikap Bahwa Mereka Tetap Punya Semangat Untuk Memperjuangkan Negara Yang Mereka Perjuangkan Sebelumnya Namun Jalannya Berbeda Dari apa Yang ditempuh Oleh pemerintah Pada masa itu Kaharmu Zakar Sebagai Pemimpin Dari mereka Dalam Perjuangan Revolusi Di Tanah Jawa Meskipun Di dalam Proses Seleksi Itu Dia Sebetulnya Lolos Bahkan Kalau merujuk Pada Kajian Dari Pada Anhar Gonggong Kaharmu Zakar Sempat Mendapatkan Posisi Yang Sangat Penting Dengan Pangkat Letnan Kolonel Namun Posisi Itu Tidak Membuat Dia Senang Oleh Karena Dia Melihat Sebagian Dari Rekan Rekan Semasa Perjuangan Dalam Era Revolusi Di Tanah Jawa Tidak Berhasil Mengikuti Proses Seleksi Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Pada Masa Itu Untuk Mendapatkan Calon Calon Tentara Profesional Pada Saat Itulah Akar Merasa Terpanggil Merasa Prihatin Melihat Kawan-kawannya Yang Dulu Pernah Bersama Memperjuangkan Sebuah Bangsa Lalu Kemudian Setelah Bangsa Itu Terbentuk Dan Mereka Tidak Menikmati Sepenuhnya Apa Yang Mereka Lakukan Setidaknya Mereka Tidak Punya Kesempatan Untuk Menjadi Bagian Dari Tentara Nasional Dari Sebuah Negara Yang Mereka Perjuangkan Dahulu Kahar Pun Pada Akhirnya Bersikap Melepaskan Atribut Yang Diberikan Kepadanya Dan Memilih Untuk Melakukan Perjuangan Membangun Masyarakat Bersama Dengan Kawan-kawan Seperjuangannya Secara Bergerilya Dan Pada Akhirnya Sampai Pada Satu Titik Di Tahun 1953 Di Bulan Agustus Kahar Mozakar Memproklamasikan Daerah Yang Menjadi Bagian Dari Perjuangannya Sulawesi Selatan Sebagai Bagian Dari Gerakan Darul Islam Tentera Islam Indonesia Pimpinan Imam Kartus Wiro Di Jawa Barat Pada Saat Itulah Kahar Mozakar Dicap Sebagai Pemerontak Karena Dengan Tegas Menyatakan Yang Menerikan Negara Islam Indonesia Yang Tentunya Bukan Negara Indonesia Yang Ada Pada Masa Itu Negara Islam Indonesia Proses Itu Digambarkan Oleh Anhar Gonggon Di Dalam Buku Ini Dengan Satu Anak Judul Dari Patriot Hingga Pemerontak Sejak Tahun 53 Itulah Kita Dapat Merumuskan Dengan Apa Yang disebut oleh Anhar Gonggon Di Karya Ini Sebagai Pemerontak Apa Yang penting Dari Peristiwa Ini Tentu Kita Masih Bisa Melanjutkan Diskusi Tentang Bagaimana Peristiwa Ini Terjadi Tetapi Saya Ingin Menyingkatnya Dengan Melihat Betapa Besar Peran penting Nilai Budaya Sirina Pace Sebagai Salah satu Faktor Yang Menggerakkan Kaharmul Zakar Dan Kawan-kawannya Untuk Kemudian Melakukan Satu Upaya Yang Membuat Pemerintah Kemudian Memberikan Satu Apa Pandangan Bahwa mereka Adalah Pemerontak Jadi Jelas Pada Sisi Ini Pada Konteks Ini Nilai Budaya Berpengaruh Terhadap Lahirnya Peristiwa Seperti Juga Karya Yang Ditulis Oleh Leonard Andaya Tadi Jelas Bagaimana Budaya Nilai Budaya Memberi Satu Kontribusi Sebagai Faktor Yang Menggerakkan Lahirnya Sebuah Peristiwa Pada Sisi Inlah Nilai Budaya Budaya Itu Penting Dan Menjadi Bagian Yang Tak Terpisahkan Dalam Penelitian Sejarah Sebuah Nilai Sebuah Unsur-unsur Yang Ideal Dari Sebuah Kehidupan Masyarakat Kemudian Dapat Kita Buktikan Keampuhannya Kekuatannya Ketika Dia Menjadi Penggerak Bagi Sebuah Peristiwa Dalam Sejarah Sebagaimana Saya Sampaikan Tadi Jadi Meneliti Atau Mengkaji Nilai Budaya Sejauh Dapat Dikaitkan Atau Menjadi Faktor Yang Menggerakkan Lahirnya Sebuah Peristiwa Maka Itu Merupakan Penelitian Sejarah Ini Untuk Membedakan Penelitian Sejarah Dengan Penelitian Budaya Atau Penelitian Antropologi Penelitian Sejarah Sangat Memperhatikan Faktor Waktu Peristiwa Karena Peristiwa Itu Menjadi Satu Penanda Menjadi Satu Tonggak Dari Sebuah Perubahan Yang Menghasilkan Perubahan Pramakasar Gerakan DITI Adalah Puncak Dari Sebuah Perubahan Yang Menghasilkan Perubahan Perubahan Selanjutnya Betapa Penting Nilai Budaya Dipahami Di dalam Kerangka Lahirnya Peristiwa Peristiwa Tentu Kalau kita Melihat Rentang Waktu Yang Panjang Satu Contoh Peristiwa Di Abad Ke 17 Satu Contoh Peristiwa Di Abad Ke 20 Ini Membuktikan Bahwa Kita Kita Tidak Tidak Boleh Sampai Mengabaikan Peran Nilai Budaya Bagi Proses Perubahan Bagi Lahirnya Peristiwa Sebetulnya Sebetulnya Menarik Kalau Konteks Ini Kita Lihat Pada Satu Peristiwa Politik Beberapa Waktu Yang Lalu Di Makassar Kemandangan Kota Kosong Sebuah Peristiwa Politik Demokrasi Dalam Pemilang Kepala Daerah Orang Lebih Percaya Pada Kota Kosong Daripada Calon Pemimpin Daerah Yang Jelas Mengapa Orang Lebih Percaya Pada Kota Kosong Yang Sebetulnya Tidak Memberikan Harapan Lahirnya Pemimpin Baru Dari Kota Kosong Itu Sementara Satu Calon Yang Jelas Mengusun Seorang Calon Pemimpin Yang Akan Memimpin Daerah Bila Menang Namun Ternyata Banyak Pemilih Warga Di Kota Makassar Lebih Memilih Kota Kosong Daripada Calon Yang Sudah Nampak Jelas Sebagai Pemimpin Kota Makassar Jika Menang Pada Era Yang Akan Perjalan Ini Menarik Untuk Didiskusikan Tapi Saya Tidak Ingin Menguraikannya Lebih Jauh Tetapi Sebagai Bahan Pembanding Sebagai Referensi Ada Ada Baiknya Kita Membaca Karya Leonard Andaya Dan Juga Karya Anhar Gonggong Bagaimana Peran Pengaruh Nilai Budaya Sirina Pace Bagi Lahirnya Peristiwa Besar Dalam Sejarah Sulawesi Selatan Di Abad Ke 17 Dan Di Pertengahan Abad Kedua Sekali Lagi Ini Merupakan Dua Contoh Karya Untuk Melihat Bagaimana Nilai Budaya Menjadi Faktor Penggerak Lahirnya Sebuah Peristiwa Sehingga Itu Penting Bagaimana Sebuah Kajian Sejarah Teman Teman Semua Yang Berbahagia Di Malam Minggu Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Kita Akan Bertemu Pada Sisi Yang Lain Semoga Ini Bermanfaat Selamat Beristirahat Dan Berakhir Pekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya